Salah satu hal yang menarik dari komik Injustice menurut saya adalah bagaimana karakter-karakter terkenal di komik ini mati. Ada kematian konyol, ada kematian heroik, dan ada juga yang muncul hanya untuk mati. Intinya, di video ini saya akan membahas kematian-kematian tersebut yang saya urut secara kronologis komiknya. Dimulai dari tahun pertama, nanti saya akan membuat kelanjutannya yang mencakup tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Oke langsung saja. Jimmy Olsen Jimmy Olsen mengikuti Lois Lane menginvestigasi sesuatu di pelabuhan Metropolis. Saat dia sibuk memfoto keadaan, The Joker menembak Jimmy Olsen melalui kameranya dan menembus ke kepalanya. Dan saat itu juga, Joker bersama Harley Quinn menangkap Lois Lane. Scarecrow Setelah Lois Lane menghilang, Batman memperintahkan semua anggota Justice League untuk mencari Lois. Salah satunya adalah The Flash. The Flash berkeliling di Metropolis. Dia lalu menemukan sesuatu dan mengajak Batman ke penemuannya itu. Mereka menemukan mayat Jonathan Crane atau yang dikenal juga sebagai Scarecrow. Nampaknya dia tewas dibunuh oleh The Joker. Lois Lane Superman berhasil menemukan keberadaan Lois Lane yang ditangkap dan dieksperimen oleh Joker dan Harley Quinn di sebuah kapal selam. Superman mencoba menyelamatkan Lois. Joker lalu meracuni Superman dengan gas rasa takut buatan Scarecrow yang dicampur dengan Kryptonite. Ini membuat Superman melihat Lois sebagai Doomsday. Superman yang memiliki pengalaman buruk akan kehadiran Doomsday lalu melawannya dan mencoba untuk meleparkannya keluar bumi. Setelah sampai keluar bumi, Superman secara perlahan tersadar kembali dari pengaruh gas rasa takut buatan Scarecrow. Dan akhirnya melihat Lois Lane kembali. Namun Lois sudah meninggal. The Joker merancang sebuah bom yang akan meledak jika detak jantung Lois Lane berhenti. Dan setelah Lois mati, bom yang dia letakkan di Metropolis meledak dan meratakan Metropolis. Dan itulah bagaimana Superman kehilangan belahan jiwanya dan kota tempat tinggalnya. The Joker Setelah kematian Lois Lane dan kehancuran Metropolis yang diakibatkan oleh The Joker, Superman langsung pergi mencari The Joker. The Joker saat itu sedang berada di sebuah penjara di Gotham, sedang diinterogasi oleh Batman. Superman menerobos masuk ke dalam penjara dan dia langsung membunuh Joker dengan memukul dadanya. Dick Grayson Saat terjadi kekacauan di Arkham Asylum, Damian Wayne dan Dick Grayson bekerja sama untuk bertarung melawan para narapidana di Arkham. Tapi, Damian menjadi barbar dan memukul The Riddler sampai berdarah walaupun sebenarnya Riddler sudah jatuh. Dick mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya menyerang musuh yang sudah terjatuh. Damian yang sudah muak diperintah oleh Dick, melemparkan tongkatnya ke arah Dick. Tongkat ini mengenai kepala Dick dan membuatnya linglung. Dia lalu terjatuh dan meninggal setelah lehernya patah. Pertarungan di Arkham langsung berhenti karena Batman sedang berduka. Impulse Ketika Metropolis meledak, Impulse yang dibayar Lex Luthor untuk menyelamatkannya jika terjadi sesuatu langsung lari membawa Lex ke dalam sebuah bunker. Ini membuat Lex menjadi satu-satunya orang yang selamat ketika Metropolis meledak. Impulse mati terkena ledakan ini setelah dia mencoba menyelamatkan orang-orang. Kalibak Kalibak datang menyerang bumi dengan membawa para Demons. Superman yang sudah muak dengan invasi yang dilakukan berulang kali karena mereka setiap dikalahkan tidak dibunuh, mulai barbar. Superman membunuh Kalibak dan mengakhiri invasi Apocalypse. Martian Manhunter Saat Martian Manhunter mencoba untuk membawa Superman kembali ke jalan yang benar, dia dihentikan oleh Wonder Woman. Manhunter menyerang Wonder Woman dengan memasuki tubuh Wonder Woman dan mencoba untuk menghentikan aliran oksigen di tubuh Wonder Woman. Untuk menyelamatkan Wonder Woman, Superman membakar Wonder Woman dengan heat visionnya. Lemah terhadap api, Martian Manhunter tewas saat itu juga. Kapten Atom Regu Batman yang terdiri dari Kapten Atom, Catwoman, Green Arrow, dan Black Canary pergi ke Fortress of Solitude milik Superman. Mereka memiliki peran masing-masing. Batman berperan sebagai pemimpin regu ini, Catwoman berperan sebagai orang yang mencari celah untuk masuk ke dalam Fortress of Solitude, Black Canary dan Kapten Atom berperan sebagai orang yang akan melawan Superman jika Superman datang, sementara Green Arrow dibawa karena dia pengen ikut. Saat mereka sudah ke dalam Fortress of Solitude, Superman datang dan nampaknya sudah mengalahkan Kapten Atom. Ternyata Kapten Atom belum dikalahkan. Dia menyerang balik Superman. Pertarungan keduanya pun berlangsung dengan sengit. Kapten Atom mulai mengumpulkan energi di tangannya dan siap untuk mengakhiri rezim Superman di dunia. Beruntung bagi Superman, Wonder Woman datang dan langsung membelah leher Kapten Atom. Tapi, leher yang terbelah itu membuat Kapten Atom tidak dapat menahan kekuatan yang dahsyat yang ada di dalam tubuhnya, walaupun Kapten Atom masih hidup. Kapten Atom akan meledak dalam beberapa saat karena kebocoran yang ada di lehernya tersebut. Ledakan ini dia katakan akan melebihi kekuatan ledakan dari 10 bom nuklir. Dia tidak ingin mati sia-sia. Dia langsung membawa Superman ke luar angkasa untuk meledak bersamanya. Wonder Woman mengikuti mereka berdua dan mencoba untuk menyelamatkan Superman. Kapten Atom ledak dan langsung mati. Tapi, Superman selamat. Green Arrow Setelah selamat dari ledakan Kapten Atom, Superman kembali ke Fortress of Solitude untuk memastikan keadaan kedua orang tuanya. Green Arrow melihat Super Pill dan ingin membawanya dan memberikannya kepada Batman, karena itulah tujuan mereka masuk ke Fortress of Solitude. Superman langsung memberikan peringatan kepada Green Arrow untuk tidak macam-macam dengan Pill tersebut. Green Arrow lalu mencoba untuk mengalihkan perhatian Superman dengan terus-terusan menembaknya dengan anak panah. Tapi, anak panah pertama yang dia lesatkan justru terpantul dari badan Superman dan melesat menembus ke bahu bapaknya Superman, Jonathan Kent. Superman yang melihat ayahnya terluka, mulai murka. Green Arrow berhasil mendapatkan Pill tadi dan mencoba untuk menembakkan Pill tadi keluar agar Batman dan lainnya dapat menemukan Pill tersebut dan membawa pergi Pillnya. Sebelum Green Arrow berhasil melesatkan anak panah yang ada Pillnya tersebut, dia ditampol oleh Superman dan terlempar. Green Arrow yang sudah melemah terus mencoba untuk menembakkan anak panahnya tersebut keluar. Akhirnya, dia berhasil melesatkan anak panah tersebut. Anak panah itu menjadi anak panah terakhir yang dia lesatkan. Catwoman, Black Canary, dan Batman menemukan anak panahnya tadi dan Pill yang mereka incar akhirnya mereka dapatkan. Sementara itu, Green Arrow sudah tidak dapat berbicara dan tidak dapat merasakan apapun. Superman lalu menghabisi Green Arrow di depan kedua orang tuanya. dan came should be di depan kedua orang tua itu adalah mencoba jahit kekuatan o,